Carut-marut urusan pertambangan ini ngeri-ngeri sedap Pak Nggak sampai netes ke bawah, kerakyat itu susah ekonomi di bawah itu Pak Sehingga Bapak ini harus transparan Pak Puncak kepimpinan itu keberanian mengeksekusi persoalan-persoalan yang kita hadapi Pak Nggak ada gunanya pengetahuan itu kepimpinan tanpa keberanian melakukan eksekusi perubahan Sekolah tinggi-tinggi kalau tidak ada keberanian melakukan perubahan Untuk generasi ke depan Pak Percuma Pak, sekolah tinggi-tinggi Pak Persoalan eksporminal tambang ilegal Ini persoalan-persoalan ilegal ini Bapak berani nggak menyelesaikan masalah Ini enak Pak, S3 juga bisa nulis Pak dengan begini TA saya bisa Tapi eksekusi keberanian melakukan perubahan ini mendasar Pak Jadi kalau saya ngomong detail takut salah juga Saya bukan pakar juga Pak Saya cuma guru di kampung Jadi tapi juga nggak bodoh-bodoh amat menghadapkan persoalan ini Saya serahkan kepada pakar Bapak yang sudah diamanahi oleh Presiden Jokowi Ini sudah 78 tahun meninggal Merdeka maksud saya bukan meninggal 78 tahun merdeka Ini masih rakyat susah di Bapak Pak Susah Pak Coba Bapak ke desa-desa dusun-dusun Hanya kelas menengah yang terus nambah Kelas bawah terus turun Saya nggak ada pertambangan Pak Di Dapil itu Oh ada gas Masyarakat ini sudah pinter sampai dusun-dusun Pak Di era transparan Era global sekarang ini Sudah tidak ada lagi yang bisa ditutupi Jadi masyarakat itu Pertanyaannya lebih cerdas dari anggota DPR Persoalan pertambangan Persoalan hal-hal lain Jadi Saya harus menyampaikan beberapa hal penting Untuk sekedar membatalkan kewajiban saya pak Menyampaikan hal-hal ini Untuk itu Apa yang disampaikan teman-teman yang cukup detail tadi Ini kan persoalan Tema besarnya ini kan hilirisasi pak Hilirisasi ini kan Baru enak diomongin Bapak sudah menswet ini saya apresiasi Mendiagnosis masalah peta jalannya Walaupun saya agak perih-perih juga bacanya pak Agak perih ini Memang hemat kertas hemat tinta mungkin Tapi jadi boros mata ke saya pak Jadi ke depan A4 aja normal lah Standar normal aja Akhirnya saya Minta swap kopi Saya perbesar Saya perbesar Jadi Ini teknis memang ya Tapi bacanya jadi perih Mungkin karena dirut Inalumnya anak muda ini Jadi matanya masih bagus Tapi saya yakin Inalumnya akan maju pesat Dipimpin anak muda Seperti Pak Dhani ini Harusnya maju pak Jadi jangan lagi Persoalan masa lalu Diwariskan kepada Kepimpinan muda ke depan Sarut-marut Urusan pertambangan ini Ngering-ngeri sedap pak Tidak sampai netes ke bawah Kerakyat itu susah Ekonomi di bawah itu pak Sehingga bapak ini harus transparan pak Harus transparan Pertanyaan-pertanyaan detail Dari Pak Nasir sampai Pak Ramson Ini harus dihayati Puncak kepimpinan itu Keberanian mengeksekusi Persoalan-persoalan yang kita hadapi pak Tidak ada gunanya Pengetahuan itu Kepimpinan tanpa Keberanian melakukan Eksekusi perubahan Sekolah tinggi-tinggi Kalau tidak ada keberanian Melakukan perubahan Untuk generasi ke depan pak Percuma pak Sekolah tinggi-tinggi pak Ini kan persoalan barang Jelas ada Ini barang ada Bapak bukan beli dari luar negeri pak Ini barang ada Jadi sebelum Melakukan persoalan-persoalan Hialisasi Ada persoalan-persoalan mendasar Yang Harus diselesaikan Seperti persoalan-persoalan Eksporminal tambang ilegal Ini persoalan-persoalan ilegal Ini bapak berani Enggak menyelesaikan masalah Tambang ilegal Dokumen Tambang ilegal Sehingga Sebelum masuk pada Inventarisasi Industri Hialisasi Ada persoalan mendasar Yang harus diselesaikan pak Ini enak pak S3 juga bisa nulis pak Dengan begini TA saya bisa Tapi eksekusi Keberanian melakukan perubahan Ini mendasar pak Untuk itu Perlu penyelidikan yang mendalam Atas temuan potensi Kerugian negara Narasi keuangan bapak Kan gak pernah disampaikan Disini Kita nanya Ngawang-ngawang aja ini Anggota DPR ini Gak mungkin Masuk ke detail pak Bapak ini pakarnya Kepakaran bapak Berani gak melakukan Untuk perubahan-perubahan ini Walaupun mungkin Udah mau habis ya Pemilu ini Terilisasi ini Harapan kita Pasca pemilu itu Ada perubahan Dan perbaikan Ini tema Pilpres lagi Oke lah Itu tema-tema itu Gak perlu kita dengar Tapi yang terpenting Kata kuncinya pak Puncak Intelektualitas Dan kepimpinan kita Adalah puncak Amalan Keberanian melakukan Perubahan Persoalan pertambangan Yang sudah krusial Saya pikir itu Kata kuncinya pak Jadi kalau saya Ngomong detail Takut salah juga Saya bukan pakarnya juga pak Saya cuma guru Di kampung Jadi tapi juga Gak bodoh-bodoh amat Menghadapkan persoalan ini Saya serahkan kepada Pakar bapak Yang sudah diamanahi Oleh Presiden Jokowi Untuk melakukan Perubahan Mendasar tentang Bayangkan ini Main ID ini Anak perusahaannya Luar biasa pak Pak Mahfus MD Memberikan isyarat kuat Bahwa Kalau ini diurus Dengan baik Persoalan Rakyat kecil Di bawah ini Untuk makan Susah pak Karena hasil Bapak belum netes Ke bawah Ya mungkin Anggota DPR Yang bisa Menyalurkan Tetesan-tetesan Terima kasih Pimpinan Komisi Memperjuangkan CSR-nya Untuk ke bawah Ini luar biasa pak Bapak kasih Advokasi Kedapil itu Dan kami Cuma pipa aja Nyalurkan Nyalurkan Jadi begitu pak Jadi Saya percaya Kepimpinan Anak muda ini Bisa melakukan Perubahan Dan jangan Jangan melihat Masalah Kedepan Harus lebih baik Ini udah 78 tahun Meninggal Merdeka Maksud saya Bukan meninggal 78 tahun Merdeka Ini masih Rakyat susah Di bawah pak Susah pak Coba bapak Ke desa-desa Dusun-dusun Hanya kelas menengah Yang terus nambah Kelas bawah Terus turun Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh